Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari VGJ Indonesia. Kali ini kita akan melakukan test gaming sebuah smartphone dari Poco, yaitu adalah Pocophone F4. Jadi kita akan uji coba gaming HP ini untuk melihat performance gamingnya, apakah HP ini oke atau tidak oke buat gaming. Apakah akan throttling atau tidak, pastikan kalian nonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow social media dari VGJ ya guys. Jadi mari kita lakukan test gaming dari Poco F4 ini. Oke guys, kali ini kita akan menguji coba gaming dari HP Poco F4. Jadi kita akan uji coba gaming HP ini untuk melihat performance-nya. Kita disclaimer di awal, kita saat ini main di suhu ruang berhacet, baterai 81%, pakai Wifi, kita akan uji coba 5 game. Kita akan mulai dari game pertama adalah game Mobile Legends ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Mobile Legends di Poco F4, ternyata grafiknya bisa ultra, refresh rate-nya bisa ultra. Nice, ini nice banget ya, bisa rata kanan seperti ini. Kita akan mainkan dengan setting ini, kita akan push rank ya guys. Kita start ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game Mobile Legends. Saya akan tunjukkan sekilas di awal untuk permainannya. Untuk kalau kalian lihat di sini ada FPS-nya, itu di 119-120 FPS. Jadi kurang lebih seperti itu dengan setting ini. Tapi kita nggak tahu apakah ini akan bertahan sampai akhir atau tidak. Jadi kita akan coba lihatkan kepada kalian untuk permainannya seperti apa, apakah oke atau tidak oke. Nanti kita coba dulu ya guys. Ini kita mainkan dulu. Ini masih stabil di awal ya. Ya wajar ya, karena masih dingin dan masih baru game pertama. Dan kita nanti coba mainkan dulu ya guys. Dan nanti kita akan cerita di akhir apakah stabil atau tidak di atas 115 FPS ini. Atau nanti bisa drop juga kayak salah satu smartphone lainnya yang memang awalnya tinggi tapi habis itu drop sendiri ya guys. Jadi kita mainkan dulu ya guys untuk permainannya. Oke guys, untuk permainannya sudah selesai dan kita kalah di sini. Overall untuk permainan sendiri termasuk lancar dan dia stabil memang di atas 110 FPS. Jadi kalau kalian lihat di sini 41-42 paling tinggi. Kita sudahin aja. Untuk ini kita close. Untuk baterainya sendiri berkurang dari 81% ke 74% berkurang 7%. Itu kita main selama kurang lebih selama 14 menit permainan ya guys. Jadi 14 menit permainan itu sekitar 7% ya guys. Jadi ya lumayan juga. Terus untuk kita mainkan game berikutnya adalah game PUBG New State ya. Oke guys, untuk setting default dari game PUBG New State di Poco F4. Dia di graphic quality high dan frame rate ultra. Kita mau maksimumin aja frame ratenya maksimum dengan grafik ultra ya guys. Kita save. Kita start ya guys. Oke guys, kita akan coba untuk Zero-nya. Di sini kita akan coba untuk Zero-nya. Kalau kalian lihat untuk Zero-nya sendiri lancar ya guys. Nggak ada masalah. Jadi kalau kalian mau mainkan game PUBG New State dengan Zero atau PUBG biasa dengan Zero itu aman banget ya guys. Kita habis ini akan coba untuk masuk ke gamenya. Nanti kita akan tunjukkan kepada kalian untuk FPS-nya seperti apa ya guys. Jadi kita mainkan dulu ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk game PUBG New State. Kita akan tunjukkan sekilas untuk pergerakan awalnya seperti apa. Di sini kita mau lihat untuk kestabilan FPS-nya sih. Kalau kalian lihat yang bagian atas ya. Di 57-59 FPS. Jadi dia kurang lebih seperti itu untuk kestabilannya. Kita baru jalan sudah ditembak-tembakin. Kita cari senjata dulu guys. Kita cari senjata ini. Kita untuk gerakin dulu. Di sini kita akan cari senjata dahulu ya. Kita berhasil bunuh musuh satu. Dan kita akan cari dulu untuk yang lainnya ya guys. Kita mainkan dulu untuk gamenya. Jadi kita akan tunjukkan kepada kalian setelah ini untuk gamenya. Tapi overall untuk baru awal ini termasuk lancar ya guys. Kalian tadi sudah lihat untuk gamenya di awal. Sebentar ya guys. Kita mainkan dulu. Oke guys. Untuk permainan ini selesai dan kita kalah di sini. Overall ini FPS-nya stabil di 50-60 FPS ya guys. Nggak ada masalah. Untuk suhunya sendiri ini cukup panas. Jadi 41 kerasanya ya. 41 bagian belakang juga 41. Tapi anehnya itu memang kerasa lebih hangat. Lebih panas ya. Di bodinya itu kayak kerasa panas. Kemudian kita lihat untuk baterainya sendiri berkurang dari tadi 72% ke 63%. Berkurang lumayan. Berkurang hampir 9% ya guys. Kalau nggak salah tadi 72 ke 63. Nanti saya koreksi kalau saya salah. Itu kita main selama kurang lebih sekitar 35 menit permainan ya guys. Kita mainkan game berikutnya adalah game Apex Legends ya guys. Oke guys. Untuk setting grafis default dari game Apex Legends. Secara default ya. Graphicality HD. Dengan frame rate high ya guys. Kita mau coba frame rate ultra bisa. Oh dia nggak bisa ya guys. Untuk frame rate ya wall ultra grafiknya maksimal normal. Kita akan pakai setting ini. Kita akan start ya guys untuk gamenya. Oke guys. Kita akan mulai untuk permainan game Apex Legendsnya. Kita cari senyata terlebih dahulu. Di sini kita buat pergerakan awal. Kalau kalian lihat ini rata-rata dia masih di 59 frame per second ya guys. Sudah nice. Kita sambil coba untuk gerakin dulu. Oke guys. Kita buat gerakan ini masih aman banget ya. Rata-rata masih stabil di 59 sampai 60 frame per second. Kita akan gerakin dulu. Kita akan mainkan dulu. Nanti kita akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian. Sebenarnya guys. Kita mainkan dulu. Oke guys. Untuk permainan game Apex Legends sudah selesai. Dan overall permainan sangat lancar banget. Dan di atas 50 frame per second semua ya guys. Dan gue coba loh untuk Poco F4. Untuk suhunya sendiri kita mau coba untuk ukur. Di sini di 41. Kemudian di bagian belakang di 41 ya guys. Kurang lebih seperti itu. Untuk baterainya sendiri berkurang dari 63% ke 57%. Kita berkurang itu selama 6%. Berkurang selama 30 menit permainan ya guys. Kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty ya guys. Oke guys. Untuk setting grafis dari game CD Mobile. Dia secara default di frame rate high. Dengan grafik kualitas very high. Kita akan maksimumin frame rate-nya. Jadi kita akan start untuk multiplayer-nya ya guys. Oke guys. Kita akan mulai untuk permainan game CD Mobile. Kita akan tunjukkan sekilas permainannya di awal. Seperti apa. Habis itu nanti kita akan kasih kesimpulannya kepada kalian. Apakah oke atau tidak oke. Ini untuk pergerakan awalnya sih. Termasuk lumayan ya guys. Nggak ada masalah. Dan kita akan coba mainkan dulu. Ini sih fps-nya stabil ya. Di 60 fps ya guys. Kita mainkan dulu untuk buat kita bisa dapat fps-nya sepenuh apa jauh sih guys. Apakah stabil di 60 fps atau tidak. Kita mainkan dulu ya guys. Bentar ya guys. Oke guys. Untuk permainan game CD Mobile sendiri sudah selesai. Dan kita menang. Overall memang sangat-sangat lancar banget. Dia stabil di 55-60 fps. Dan aman banget ya guys. Untuk game CD Mobile. Jadi kita sudahin saja untuk gamenya. Untuk suhunya sendiri. Dia di 40 derajat. Untuk di bagian belakang di 40 derajat ya guys. Untuk baterainya sendiri berkurang dari 56-54%. Berkurang 2%. Kita main selama 5 menit permainan. Kita main game terakhir. Ada game Genshin Impact ya guys. Oke guys. Untuk setting grafis dari game Genshin Impact sendiri. Kita lihat secara default ya di medium. Kita akan coba di 60 fps. Kita akan mainkan ya guys. Untuk game Genshin Impact-nya. Saya akan tunjukkan sekilas. Untuk fps-nya apakah stabil di 60? Kalau kalian lihat. Ini dia masih belum se-stabil itu di 60 ya guys. Jadi masih di 54. Di 58. Tapi kadang-kadang 60. Tapi ini sudah lumayan sih guys. Kalau kita buat gerakin seperti ini. Cukup stabil ya guys. Kita akan coba mainkan dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Buat kasih kesimpulan kepada kalian. Apakah oke atau tidak oke ya guys. Sebentar ya guys. Kita mainkan dulu. Oke guys. Untuk permainan game Genshin Impact. Kita sudahin saja. Rata-rata dia stabil di 50-60 fps ya guys. Untuk suhunya sendiri. Kita lihat di sini 41. Untuk bagian belakang di 41 juga paling tinggi. Untuk baterai-nya sendiri berkurang dari 62% ke 51% ya guys. Kalau nggak salah. Nanti saya akan koreksi di bawah ini kalau salah. Kita main selama kurang lebih sekitar 10 menitan ya guys. Eh sorry. 15 menitan ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke closing. Untuk menyimpulkan apakah HP Poco F4 ini oke atau tidak oke. Buat main game ya guys. Oke guys. Thank you so much for watching video ini. Mereka bagian aku atas tes gaming dari Poco F4 ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak. Silahkan tulis meletakkan komentar. Kalian menurut video ini sendiri. Untuk performance gaming dari Poco F4 ini terbukti cukup stabil ya guys. Jadi dia tidak ada throttling. Dan sistem pendinginannya juga cukup bagus. Dan itu terbukti. Ini sebuah improvement dari Poco F3 ke Poco F4. Dimana sistem pendinginannya itu jauh lebih baik daripada Poco F3. Jadi ini mungkin juga improvement yang menarik banget ya. Untuk kita bahas meskipun chipsetnya sama. Tapi ternyata sistem pendinginannya akan pengaruh disini ya guys. Jadi di Poco F4 ini lebih stabil dari sisi sistem pendinginannya. Secara FPS kalau kalian lihat secara tadi kita coba pakai benchmark juga. Untuk ukur FPSnya itu lumayan stabil guys untuk gaming. Dan kayak Mobile Legends itu di atas 100 FPS. Dan itu good job banget untuk Poco F4 ini. Dan ini adalah pendapatan review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silahkan tulis berikutnya komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau nggak suka. Dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys. Bye-bye.